Oke, Pemirsa sekarang kita sedang berada di depan kantor. Ini ruangan yang memang dipakai untuk kegiatan ofis ya. Pak ada yang mau disampaikan mungkin, karena kan tempat ini juga masih sering dipakai kan? Iya, iya masih. Kejadian gitu ya pernah ya. Iya, iya. Ada? Ada, ada. Jadi ini kan kalau lepas gampang. Lepas jam kerja tutup ya. Selasih jam kerja jam 5? Jam 4. Jam 4, oke. Tapi sekitar jam 12 malam lewat ya, itu telepon ngirim dari sini. Wah, ada telepon dari sini. Kekaryamkan kita ketahuan dari itu nomornya nomor ini. Tapi emang nggak ada. Jadi telepon kemana? Satpam. Ke Satpam yang jaga sini? Oke. Mungkin kita bisa langsung melakukan pembuktian juga kali ya. Ke dalam ya. Oke pemirsa memburu misteri. Sekarang ini kita akan melakukan pembuktian di ruangan kantor ya. Kantor. Karena tadi juga Sarah melihat, kita merasakan di sini auranya juga sangat bagus. Bisa dikatakan untuk melakukan pembuktian. Oke. Kalau gitu langsung aja kita melakukan pembuktian. Sekarang ini kita mulai dari skala. Oke pak, pamit dulu ya pak ya. Saya masuk dulu ke dalam sama Sarah dan juga tim. Permisi. Saat, tadi kan sempat dibilang. Iya. Kalau, aduh. tekanannya? Iya. Langsung kan? Iya. Ini padahal kalau dilihat secara, apa ya, tempat kan tempatnya bersih. Ini kantor ya. Tapi, entah kenapa, lebih bikin sesek, enggak enak hawanya. Ada sesuatu yang mendekat. Dari arah. Sini. Sana. Fadi. Iya. Tekanannya di sana, kamu merasakan beda enggak dari tadi kita di tengah berdiri? Di sini agak better, cuman di tengah tadi kenceng banget. Di sini nih, Pak. Gimana? Di tempat, di tempat. Di sini? Di sini nih tempatku berdiri. Enggak tahu kenapa, lebih sesek. Ini sosoknya masih belum mau memperlihatkan wujudnya. Halo? Halo? Aku dari yang belakang. Belakang lu. Sini. Ini sebenarnya, Sar, di sebelah tembok sini, itu tempat yang ditaruh peti-peti jenazah. yang tadi kita mau ke belakang itu, kita tuh mau ke titik ini. Cuman karena lokasi tidak memungginkan, jadi ini memang cuman sebatas tembok ini aja sih sebenarnya. Ini juga ibu enggak tahu nih. ini Fadi ada yang tadi aku bilang sosok yang negatif di belakang, di pohon ingat enggak? Ini enggak tahu kenapa, dia ngerasa terusik banget. Kita datang sini. Padahal ini bukan tempatnya dia nih, di dalam sini tuh bukan tempat dia gitu. Tapi dia ngerasa kita ngusik. Bisa kasih tahu kalau misalnya terasa... Tekanannya keras banget nih, Fad. Iya, gue kerasain sekarang. Hah? Fadi kerasa? Ya. Ini ada beberapa yang mencoba untuk menyampaikan pesan ya, Fadi. Tapi ini nyampur banget nih. Bentar ya. Fadi? Apa yang mau dilakukan Fadi? Keinginan Fadi akan mencapai. Jangan takut. Jangan merasa sedirian ke Fadi. Tadi siapa, Sar? Hah? Tadi siapa? Enggak tahu dari Fadi. Bersennya buat Fadi. Iya, 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 gue tahu. Tadi lu ngomong. Gue enggak tahu siapa sih yang orang cuma ini. Nusans atau enggak? Maksudnya buat kamu masuk akal atau enggak? Saya enggak masuk akal. Ini ada lagi yang banyak yang mau. Coba langsung. Oke. Ini... Lu fokus aja. Oke, fokus. Yang paling kuat yang mana? Yang menurut lu paling penting? Siapa? Masalahnya... Yang datang sekarang ada sosok... Ada lima sosok. Nah, ini karena aku ngebuka. Jadi mereka kayak pada mau... Mau menyampaikan ke keluarganya. Tapi kan keluarganya enggak ada di sini. Iya, iya, oke, oke. Mungkin... Aduh, maaf. Mungkin saya enggak bisa bantu untuk menyampaikan langsung karena saya enggak kenal keluarganya. Mungkin kita hanya bisa membantu doa, tapi mungkin pelajaran buat kita supaya apapun yang ingin disampaikan seharusnya disampaikan waktu pada saat kita masih hidup. Apapun kekesalan, marah, atau apa. Mungkin manusia itu kan kadang kita keseluk sama orang tua atau orang tua kesel sama anaknya. Ya, emang mungkin susah menerima kalau kata-kata yang keluar dari mulutnya itu gak bisa kita terima gitu, sakit hati. Tapi memang kita harus berbesar hati kadang-kadang. Jangan sampai menyesal, kita gak akan ketemu orang itu lagi. Ada surat, terus suratnya tuh kayak dilaci diantara dokumen-dokumen gitu. Tapi kan gak bisa ngomong ya ke siapa. Terus kayak ada bapaknya mau anaknya melakukan apa yang dia mau, tapi akhirnya berantem. Nah, itu sampai bapaknya meninggal, mereka gak ada closure gitu. Intinya yang ingin kita sampaikan kepada pengirsa Umur Misteri, Bahwa ini sebenarnya pesan baik yang disampaikan mungkin makhluk-makhluk yang ingin menyampaikan ini adalah Orang-orang yang sudah meninggal ya di kremasi di sini dan ingin menyampaikan kepada keluarganya. Tapi walaupun bagaimanapun kita juga gak tahu siapa mereka, tidak tahu tinggal di mana, tahun berapa. Yang ingin kita sampaikan kepada pengirsa hanya adalah bahwa ketika kalian masih ada di dunia ini, Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian lakukan, Cobalah tolong tetap yang namanya ego kalian ditahan masing-masing. Intinya dijaga ego masing-masing dan cobalah untuk saling memaafkan. Karena kebersamaan itu adalah indah sebenarnya. Jangan sampai salah satu dari kalian sudah ada yang harus berpulang, Penyesalannya gak akan ada akhir. Penyesalannya bisa-bisa berdiri? Oke, yaudah kita coba ke tempat lain dulu ya sebentar ya. Sambil refresh dulu. Abang, yaudah kita coba ke tempat lain dulu ya. Terima kasih telah menonton